Presiden Jokowi Dodo mengatakan pelaksanaan mudik Idul Fitri 2024 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikasinya yakni tidak terlihat antrian pemudik yang terlalu panjang di terminal, stasiun maupun bandara. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau arus mudik kelebaran 2024 di stasiun Pasar Senen, Senin 8 April 2024. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Saya tidak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau di terminal yang begitu rame dan bergesak-gesakkan saya lihat tidak ada. Lebih lanjut Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya menuruskan manajemen pergerakan arus mudik yang sudah baik. Ia meminta apabila ada masalah kecil terkait arus mudik dan arus balik kelebaran agar segera diselesaikan. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pergerakan mudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Senin 8 April 2024. Jokowi menunturkan perencanaan dan penanganan yang baik seputar arus mudik akan memunculkan pelaksanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik pun akan membuat hasil yang baik. Lebih lanjut Jokowi menunturkan tingkat kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan tidak melihat antrian yang terlalu panjang termasuk di stasiun Pasar Senen ini. Sebagai informasi Presiden Jokowi Dodo meninjau arus mudik kelebaran di stasiun Pasar Senen pada Senin 8 April 2024. Selain memeriksa kesiapan mudik melalui jalur kereta api, Kepala Negara juga menyapa masyarakat yang akan berangkat mudik. Adapun Kementerian Agama atau Kemenang akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Satu Syawal 1445 Hijriah pada selasa 9 April 2024. Sidang Isbat akan dikelar di Auditorium HM Rasjidih Kantor Kemenang RI Jalan MH Tamrin, Jakarta. Sejauh ini Muhammadiyah telah menetapkan Satu Syawal jatuh pada Rabu 10 April 2024. Sub indo by broth3rmax